pemilu curang iya sekarang selama era reformasi pemilu masih curang cuma beda meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibandingkan negara lain tapi apakah pemilu tidak curang curang cuma kalau jaman Orde Baru itu curangnya vertikal yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu kalau sekarang yang curang itu antar pemain partai politik ngelawan partai politik anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi pilpres apakah curang pilpres juga ada curang tapi itu dibawah bukan kontestan bukan pemerintah dibawah dan sama-sama curang oleh sebab itu di pilpres itu kalau kecurangannya tidak signifikan curang 10.000 suara terbukti yang satunya curang juga 5.000 suara apakah pemilu batal enggak bisa kalau nunggu pemilu bersih pemilu enggak akan selesai oleh sebab itu yang curang-curang begitu diselesaikan melalui hukum pidana sudah ada hukum pidana hukum tata negaranya jalan sejauh ya sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan kalau saya bersaing saya jadi capres Pak Didik jadi capres Pak Didik menang dengan 5 juta lalu saya bilang Pak Didik curang bawa ke pengadilan terbukti 500.000 dia curang tetap menang dia karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya tetap kalah 4 juta saya tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan tidak itu ke pengadilan pidana nah saudara sekalian oleh sebab itu kalau bicara pemilu curang ya tetap aja kecurangan tapi sekarang horizontal tidak vertikal coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina catat ya tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang ini sudah berapa kali pemilu kasusnya ratusan padahal curangnya itu di bawah dan waktu saya jadi ketua MKA dulu 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999 saya batalkan karena memang curang tapi ingat curangnya itu antar kontestan ya horizontal beli gelurah-gelurah itu kan bukan anggota-anggota KPU kan nanti di kecamatan suaranya berupan ke siapa lagi yang main di kabupaten-kabupaten tertentu ternyata bupatinya powerful ditakuti oleh KPU dia juga yang menentukan suara nah kita ada tuh catatannya di dalam perjalanan kita tetapi itu semua tidak signifikan terhadap keseluruhan terima kasih telah menonton